Nah gitu suruh gak pindah, suruh gak pindah di perposa gitu, nah ini gak ada yang pengen dendungin dong Woy, udah gila lu ya, gara-gara cintanya ditolak, ketua geng motor di Cirebon ini menghabisi nyawa sepasang kekasih Wadidong! Hai Cuy, kasus kali ini datang dari Cirebon, tepatnya di depan SMP 11 Kali Tanjung, terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 di jam 11 malam Korbannya ini sepasang kekasih yang masih ABG Cuy, masih seger-segernya, yang cewek namanya Vina, sedangkan yang cowok namanya Eki Dan mereka berdua ini sama-sama berusia 16 tahun Cuy Mereka berdua ini dihabisi sama geng motor karena ketuanya itu gak terima Cuy, cintanya ditolak sama si Vina Woy, lah dasar lu ya, ketua geng motor, gemblum Gak usah kebanyakan cincong deh, langsung aja kita masuk ke kronologinya ya Cuy Jadi, di tanggal 27 Agustus 2016 itu, kebetulan malam minggu Cuy Ya, yang namanya ABC, eh kok ABC, ABG ya, jeng-jeng lah ya sama pacar Nah, buat lu-lu yang jomblo, diem aja, nyimak ya Eki dan Vina, ini jalannya gak cuma berdua aja Cuy, tapi dia ini rame-rame sama teman-teman yang lain ya kan Nah, pas mereka ini lewat di depan SMP 11 kali Tanjung, mereka ini diserang sama segerombolan geng motor yang ngelemparin batu ke arah Eki dan Vina Cuy Nah, karena mendapat serangan kayak gitu, Eki dan Vina otomatis ngebut ya kan Tapi, bukannya berhenti, gerombolan geng motor ini justru makin ngebet sama Eki dan Vina Cuy Bahkan, Eki ini juga dipukul pakai bambu sampai akhirnya Eki dan Vina ini jatuh Cuy Sedangkan teman-teman Eki dan Vina itu udah ketinggalan jauh di belakang Nah, habis itu para pelaku ini membawa Eki dan juga Vina ke TKP awal Cuy Yaitu di depan SMP 11 kali Tanjung ya Jadi, Eki dan Vina ini dibawa dengan menggunakan motor Jadi, dibonceng bertiga gitu loh di api di tengah Wih lah niat banget tuh ya, bujang-bujang luknut Awalnya, para pelaku ini berniat mengeksekusi Eki dan Vina itu di depan SMP 11 kali Tanjung Tapi, mungkin karena bangunannya itu langsung menghadap jalan, jadi khawatir ketahuan ya kan Nah, akhirnya mereka ini pindah ke seberangnya SMP 11 kali Tanjung Tepatnya di belakang showroom mobil bekas Cuy Jadi, bangunan SMP 11 kali Tanjung sama showroom bekas ini hadap-hadapan gitu loh Cuy Dan di belakang showroom itu ada lahan kosong yang gelap banget dan jarang dilewati sama orang Beuh, lokasi yang tepat banget nih buat eksekusi Gitu kan pasti pikirnya para pelaku Nah, disanalah Eki dan juga Vina itu dianiaya dengan Aduh, brutal banget Cuy Bahkan si Vina ini diperkau secara bergiliran di depan Eki Cuy Ya Allah Bahkan ada yang nambah 2-3 kali Wih lah, keenakan loh ya Sadis amat jadi orang Nah, karena penyiksaan yang terus berlanjut Akhirnya mereka berdua ini meninggal dunia Cuy Abis itu, para pelaku ini membuang jasad Eki dan Vina di sebelah jalan layang gitu loh Jadi, seolah-olah biar kayak korban kecelakaan Cuy Keesokan harinya, di tanggal 28 Agustus 2016 Jasad Eki dan juga Vina ini ditemukan Dan langsung diserahkan ke keluarga masing-masing untuk dikebumikan Awalnya, polisi menduga kalau kasus ini adalah murni kecelakaan Tapi, kalau dilihat dari luka-lukanya kok nggak make sense? Kayak ada yang janggal gitu loh Ditambah, ada kesaksian dari teman Eki dan Vina yang bareng kan Itu mereka tuh bilang, mereka berdua ini dikejar pak sama geng motor Tolong dong diselidiki lagi lebih lanjut Gitu kan katanya Jadi, di malam itu teman-teman Eki dan Vina ini kan ketinggalan jauh di belakang ya Mereka ini ya nyoba ngejar gitu loh Tapi kehilangan jejak dan mereka itu nggak tahu si Eki dan Vina ini dibawa kemana Makanya mereka baru tahu keesokan harinya tentang kabar Eki dan Vina Jadi baru bisa lapor polisi gitu Cuy Duh, krimis mendung Cuy Kok jadi gelap gini ya? Gue nyalain lampu sebentar ya Nah, lumayan nih pakai lampu udah agak terangan Jadi nggak kelihatan burit muka gue Oke, lanjut ya Cuy Nah, setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi Terungkaplah kasus ini Cuy Polisi itu menangkap 8 orang pelaku Dengan inisial ER berusia 70 tahun Eh, 70 tahun Ada-ada aja Ada anak-anak lewat main Lato-Lato Oke, lanjut ya ER berusia 27 tahun Inisial J berusia 23 tahun Inisial ES berusia 23 tahun Inisial HS berusia 23 tahun Inisial A berusia 23 tahun Terus inisial S berusia 20 tahun Inisial S lagi berusia 19 tahun Dan terakhir Inisial A berusia 15 tahun Cuy Wih lah masih bocan ya yang terakhir Dan lu tau nggak Cuy Kedelapan pelaku yang ditangkap ini Adalah temen satu tongkrongannya si Eki Tapi nggak akar banget gitu ya Jadi si Eki ini cuman kadang-kadang ikut nimbrung aja Tapi ngajak si Vina Nah, dari situlah ketua geng motor ini Enaksir sama si Vina Cuy Nah, dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 Delapan orang pelaku ini terbukti melakukan pengeroyokan Pemerkaosan dan penghilangan nyawa berencana terhadap Eki dan juga Vina Berdasarkan info yang gua dapet Otak dari kejahatan ini adalah dari yang berinisial ER Atau Eko Ramadan Tapi gua nggak dapet info nih Cuy Ketua gengnya itu yang mana? Buat kalian yang tau boleh banget dah Komen di bawah ya Dan atas perbuatannya ini Ditetapkanlah vonis kepada delapan orang pelaku ini Cuy Tujuh orang itu dihukum penjara seumur hidup Sedangkan satu orang lagi di sidang yang terpisah Itu dihukum delapan tahun penjara Karena masih di bawah umur Wih lah masih bocah udah main kriminal loh Kasus ini dulu viral banget Cuy Di tahun 2016 Waktu gua masih perawan Waktu gua masih jadi anak ritel Kalau sekarang sih gua udah jadi anak rumahan aja Sama anak gua Tapi lu tau nggak apa yang bikin viral kasus ini? Yaitu karena kasus ini itu diungkap sendiri Oleh arwah almarhum Afina Yang merasuki ke sahabatnya gitu loh Yang gua kasih tonton di awal video tadi Cuy Coba deh kalian nonton fullnya Pasti mewek kalian Ih serem amat Kasian Cuy Satu pesen gua buat lu lupa deh nih ya Cuy Kalau cari temen itu yang baik-baik aja Jangan kayak model tongkrongan nggak jelas kayak di kasus ini Contoh nih ya Misal nih gua nih Gaya-gayaan gabung sama geng motor Nah giliran diajak turing mabok buat lu sepanjang jalan Padahal kan turingnya naik motor ya Masuk angin Niatnya sih pergi mau healing Tapi pulang-pulang malah sintingan Brabe deh Oke deh Cerita kali ini kayak gitu ya Next mau bahas apa lagi Kalian boleh komen di bawah Terus jangan lupa juga nih Kalian buat ninggalin sendal yang Merknya LKS2 Thanks udah nonton Sampai ketemu di cerita gua selanjutnya Bye Bye selamat menikmati